Intro Coba Ritchie Dan berubah jadi pangeran Kita buka ya Ya Buka pelan-pelan Seperti ini Yang ini origami Dan Jadi Marvel Eh eh Aduh bahaya ini Jangan kasih tau dong Mau say hi dulu Enggak Jangan Bahaya Dan sekarang saya panggilin Marvelnya Hi Enggak Gila mungkin mau juga sih Eh jangan Aduh gila gue keringat dingin nih Gila tuh dong Keluarlah Tulisan di dalam kodok itu adalah Marvel Itu adalah salah satu temen aku Temen lama dan mempunyai sedikit Kisah-kisah lucu gitu Pokoknya udah lama banget Itu agak sedikit shock Si disitu Kan gak dirikayasa acaranya Sebetulnya kamu udah liat Marvel dari tadi loh Dimana? Berulang-ulang Berulang-ulang Saya minta kamu Ingat Marvel Ingat Marvel Ingat Marvel Ingat Marvel Keringetan loh ini Stop Baca gak? Itu ada tertulis berulang-ulang Remember Marvel Wow Ya Makanya kamu mikir Marvel Enggak Kan saya hidupnya pacar Gapapa kan sebelum dia ada Bahaya ini Bisa menimbulkan kontroversi Dan pernah di rumah Kalau anda semua lihat Disini Remember Marvel Remember Marvel Remember Marvel Remember Marvel Remember Marvel Berulang-ulang That's why Pangerannya berubah jadi Kodoknya berubah jadi Pangeran Bukan pangeran jadi kodok No like Untuk menghibur hati kamu Kamu saya kasih Nih Ya Saya punya eksperimen lainnya Berhubungan dengan memori Jangan Itu lagi Enggak kan sudah Kita ke atas kalau gitu Ini menjebak ini Bagaimana saya dapat membuat Ivy memikirkan nama Marvel Sebelum saya dapat menanamkan nama Marvel Saya harus menurunkan logika Ivy terlebih dahulu Itu kenapa di awal saya bereksperimen dengan fokus Menggunakan tiga lembar posit node yang saya bentuk menjadi bola tadi Dan jika logika Ivy sudah turun Maka saya dapat dengan mudah memasukkan nama Marvel menggunakan label harga yang dilihat Ivy secara tidak langsung Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Ivi silahkan duduk disini Oke Untuk eksperimen yang kedua Saya sudah bawa Kau apa ini Kotak Buku Oh buku Buku dalam menu kotak tentunya Oke Kalau tadi bermain dengan fokus sekarang bermain dengan memori Saya mau kamu fokusin memori yang bikin kamu sedih atau bikin kamu marah gitu Kira-kira ada ga memori nya Ada lah pasti Tiap orang pasti pernah mengalami memori itu gitu kan Kira-kira mungkin ga saya tau memori yang kamu pikirkan itu apa Rahasia Rahasia Gak pernah kamu tulis di sosial media juga dong Gak pernah Saya punya kartu yang udah kuno Untuk main itu bukan Kartu awalnya dipakai untuk meramah Sebelum adanya tarot Menurut sejarah ya Tapi kamu tau ga Sebetulnya kartu ini adalah sebuah kalender Tau ga jumlahnya berapa? Gak tau 52 Oke Sama seperti 52 minggu dalam 1 tahun Iya Oh iya Ada 2 warna Hitam sama? Merah Sama seperti siang dan malam Oke Dalam satu ini masing-masing kalo kamu perhatikan disini Kalo kamu jumlahkan nih 4 ditambah 9 berapa? 13 13 ditambah 5 18 ditambah 1 19 ditambah 5 24 Sampai abis jumlahnya semuanya itu 365 Sama seperti jumlah Hari dalam 1 tahun Masing-masing jenis Ada 4 jenis kan dalam 1 pak kartu Waru, wajik, hati, kritik Masing-masing hati Dari as sampe king Kan 13 Itu 13 kalinya pasang surutnya air laut dalam 1 tahun Wow Oh bisa gitu ya? Jadi ini sebetulnya kalender Begitu Dan masih banyak lagi misteri di dalam ini semua gitu Jadi ini nanti saya gunakan untuk mengetahui apa ini Berapa sih memori kamu? Oke Jadi yang pertama tadi aku disuruh untuk mikirin hal-hal yang negatif atau hal-hal yang membuat aku sedih ataupun marah Boleh di mix dulu sambil kamu di acak-acak pikirin memorinya ya Jadi Tadi berapa kali kamu acak-acaknya? Gak tau ya? Berkali-kali Ini kan lumayan ngacak Iya Ngacak dong? Ngacak Nanti free choice Saya gak mau merekayasa apa-apa ya Nanti kartunya saya jalankan seperti ini Kamu bilang stop dimana aja Oke Siap ya? Mulai Stop Mau disini atau diterusin? Disini aja Gak mau diterusin? Oke Nah free choice Kalau kamu stopnya sedikit lebih lama atau sedikit lebih cepat kamu pasti akan dapat kartu yang berbeda ya Kalau kartunya hitam biasanya itu mewakili emosi yang negatif Iya Hitam atau berat, sedih Marah Ya marah gitu Kalau merah biasanya yang passionate gitu Asmara, cinta, kebahagiaan gitu Ngerti maksudnya ya? Ngerti Kamu kan stop disini ya Lihat nih kartunya Lihat gak kartunya apa? Jack Ritting Iya Sesuai kan dengan emosi kamu kan? Ya itu kan emosi yang negatif gitu Atau emosi yang buat kamu sedih atau marah Kalau Jack itu kan mewakili seorang pria dalam keluarga Jadi kemungkinan besar ini berhubungan sama keluarga memori-nya Bisa jadi Iya Ada figur pria juga mungkin ayah atau paman Kemungkinan besar sih ayah kamu gitu Mungkin ada sesuatu yang buat kamu kecewa gitu Saya gak ngerti apa gitu Hmm Tadi masih inget kartunya apa? Jack Ritting Jack Ritting ya Di tanah tangan disini, di atas sini Di bagian putih Gak apa-apa nih Yang panjang lagi disini D-d-d-d-d gitu Oke Di sisi satunya juga di tanah tangan disini Oke Inget-inget ya kartunya Dan penonton dirumahnya adalah kartu yang dipilih secara acap Dan di tanah tangan atas sama bawah Jack Ritting Jack Ritting Nah kalau dalam Voodoo kan diperlukan adanya curse-nya atau kutukannya Kamu Tanda tangan disitu Sudah? Sudah Oke Tangan kamu buka Taruh tangan satunya di atas ya Jangan bergerak ya Agak naik disini ya Tunggu disini ya Oke Memori ini selain berhubungan dengan keluarga juga berhubungan dengan karir ya Ya Fokusin Tunggu sebentar Perlu waktu agar kutukan itu sampai ke targetnya Kamu masih inget kartunya ya Fokusnya disini ya Lihat disini Fokusin kartunya ya Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar